Halo lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua? Jadi ini lagi pukul 5 sore, ini lagi ada di Sidoarjo, tepatnya di daerah Juanda, Bandara Juanda Mau perjalanan pulang mengarah ke daerah Ngersik, di Kecamatan Duduk Sambian sana Sekarang ini kalau tidak salah, puasa hari ke 17 atau 18 gitu Saya ucapkan selamat berpuasa, mudah-mudahan puasanya lancar sampai nanti hari Raya Idul Fitri Dan karena ini sudah jam 5, sebentar lagi juga sudah mau buka puasa Jadi silakan teman-teman yang mau berbuka puasa, silakan bersiap-siap Dan ini saya mau lanjut perjalanan ke Gersik Bismillahirrohmanirrohim Ini lagi hujan loh, buatannya ini lagi hujan, basah Lalu lintasnya juga lumayan sedikit agak macet Soalnya di depan itu ada lampu merah Nah di depan seperti ini loh, kondisinya Lagi musim hujan, terus ini karena sore hari sudah jam 5, lebih 5 menit Sudah waktunya mau buka puasa Lalu lintasnya sedikit macet, soalnya terampat lampu merah yang ada di depan Sebelah kiri ini ada mig gacuan Sudah lumayan banyak yang mau buka bersama mungkin Di depan ini ada pom bensin, ini saya mau berhenti dulu Aung isi bensin dulu loh Sampai 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 kita lanjut perjalanan lho tapi ini masih terjebak macet lampu merah di perempatan yang kalau belok ke kiri ini mengarah ke Juanda Bandara Juanda kalau lurus itu ke Sedati ke Juanda lama macetnya lumayan soalnya suri hari waktunya sebentar lagi juga buka-buka tadi udah jam pulang kerja dinumput disini lho Alhamdulillah sudah lolos dari kemacetan ini suasananya masih mendung habis hujan mudah-mudahan enggak terlalu gelap di kamera sekarang menunjukkan pukul lima lewat 17 menit nah ini disini enggak enaknya ada semacam polisi tidur tapi kecil-kecil terus jumlahnya itu ada banyak jadi kalau dibuat kencang takutnya ini apa-apa agak beleset gitu kurang nyaman nanti kita sambung lagi lor suasana di perempatan depan kalau lurus mengarah ke bandara Juandal karena ini saya mau masuk ke tol jadi belok ke kiri sebenarnya pintu masuknya ke bandara Juanda juga ada nanti lewat sana sebelah sana nanti kita lewati ini tinggal jannya tinggal rintik-rintik aja gerimis-gerimis kecil mudah-mudahan enggak jalan angin gitu aja sekarang sudah pukul lima lebih 21 mungkin kurang berapa menit lagi 20 menitan sudah ada maghrib untuk ilayah daerah Sidorjo kurabaya untuk teman-teman yang berkuasa saya doakan semoga kuasanya lancar ini sudah hari ke-17 atau ke-18 kalau yang NO kalau tidak salah 17 kalau yang teman-teman dari Muhammadiyah itu sudah ke-18 kalau tidak salah intinya yang penting berkuasa masalah mengundang ikut NO atau Muhammadiyah saling menghormati jadi sebelah kanan ini adalah terminal Juanda Bandara Internasional Juanda itu maksudnya bisa lihat sebelah kanan depan ini juga jadi kalau dari tol waru sana turun tol Juanda sini langsung masuk ke Bandara Internasional Juanda ke Bandara Internasional Juanda sini nah ini karena saya perjalanan mau menuju ke Ngesin ini saya mau masuk ke tol Juanda nanti mengarah ke waru dari Waru dari Waru nanti menuju ke Tandes sana Tandes Barat terus lanjut sampai ke ini ke Bumas ke Bumas Gersin Tanah mungkin mungkin perjalanannya kalau sampai exit tol sana mungkin dari sini sekitar 1 jam perjalanan kalau tidak macet di sini kayaknya kering ini jalanan tidak tidak hujan daerah sini di sini ini agak bahaya tikungan agak tajam jadi kalau teman-teman atau setulur semua yang lagi lewat sini agak hati-hati sangat bergendara apalagi di tikungan usahakan perlunya alip kalau di tikungan kita lanjut lagi nanti kalau sudah di pintu tol lumayan macet ini mau masuk ke pintu tol Juanda mudah-mudahan gak ada insiden apa-apa di depan murni gara-gara volumenya aja soalnya kalau ada kecelakaan atau ada insiden ya agak kasian ini ya Alhamdulillah sudah mulai merambat lagi tapi lumayan masih panjang loh padahal sebentar lagi sudah mau buka nanti nanti kita insya Allah berhenti di rest area di arah ke ngersik saja sana nanti sholat maghrib di sana untuk batalinya ini saya sudah bawa air minum tak tahu nanti kalau di rest area saya pengen cari jajanan ya beli jajanan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini adalah kemacetan terparah yang pernah saya alami khususnya di pintu tol Juanda sini selama 3 tahun saya lewat sini ini ini kayaknya yang paling lumayan panjang pemacetannya biasanya tidak sampai seperti ini dari pengalaman pengalaman sebelumnya soalnya hampir setiap minggu hari Sabtu atau Senin gitu saya pasti lewat sini ini adalah pengalaman macet yang paling panjang yang pernah saya alami di 3 tahun terakhir ini 4 hampir 4 tahun terakhir ini mudah-mudahan tidak ada insiden apa-apa murni karena ini mau masuk ke pintu tol di depan itu sudah kelihatan pintu tolnya kayaknya ini agak rintik-rintik lagi hujannya untungnya tadi malam tidak jadi saya cuci mobilnya soalnya kalau habis dicuci kehujanan itu agak gimana gitu sudah kelihatan pintu tol cuanda tidak alhamdulillahnya sih sepertinya tidak ada insiden tidak ada kecelakaan atau apa jadi murni karena volume kendaraannya yang jumlahnya sangat padat ini adalah pertama kali macetannya sampai seperti ini dari 4 tahun terakhir saya lewat sini selamat menikmati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke habis tapping di tol tadi biayanya Rp9.000 ini nanti kita sampai ke waru nanti di waru kita tapping lagi jadi untuk selanjutnya kita kita lanjutkan disana seperti ini loh lalu lintasnya di tol Johan Darawaru lalu apa sore hari ini kayaknya sudah ada maghrib nanti di depan kita cari tempat berhenti sebentar untuk minum untuk membatalkan puasa yang mengarah ke arah sebaliknya ini lebih padat kendaraannya depan itu kalau terus ke Surabaya kalau belok yang kiri tadi ke Taman setelah setelah selamat menikmati 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 kita kendara ke kiri ke Surabaya ke Surabaya kalau urus anda ke Mucokerto Udjah Di belah kiri ini ada perbaikan jalan Ini nanti mohon maklum kalau suaranya agak ngeder lho soalnya holdernya ini agak longgar sedikit rusak Ini kita mau masuk di pintu tol warung 4 Tariknya 8000 ke golongan 1 atau mobil pribadi Di depan ini nanti kita berhenti sebentar Kita minum air dulu untuk membatalkan puasa Iya kita berhenti sebentar disini Kita batalkan puasa sebentar Kita buka puasa dulu lho Bismillahirrahmanirrahim Oke karena sudah batalkan puasanya Lanjut perjalanan lho Nanti berhenti di mana Rest area di daerah Gersik sana aja untuk sholat maghrib Oke kita lanjut lagi nanti lho Ini kita lagi ada di rest area Gersik lho Kita mau sholat maghrib Soalnya ini sudah pukul 6 lebih Tepatnya jam 6 lebih 15 menit Mudah-mudahan masih kebagian waktu sholat maghrib Dan juga mudah-mudahan tempat parkirnya ini masih cukup Waduh kosong Kosong lho Tidak ada tempat parkir Tidak ada tempat parkir Tidak ada tempat parkirnya ini masih cukup Kita dari tempat parkir lagi lor Mana ini? Tidak ada Jangan lupa Oke lor ini tadi habis sholat maghrib di rest area tol Surabaya Ranggersi langsung saja setelah ini kita lanjut perjalanan pulang jadi terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe like dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh